Halo teman-teman, jumpa lagi nanti di channel Hari ini kita akan memandikan kulak-kulak kaksasai Atau kulak-kulak monolienis Ini kulak-kulak besar saksia ya Kalau di Indonesia disitu juga kulak-kulak gigi gajah Karena kakinya memang seperti gajah Ini kita langsung lihat kandangnya ya Kita angkat dulu Nah ini dia Ini monorea emis atau pura-pura kaki gajah Oke langsung saja kita mandikan ya Sebelum kita mandikan kita Kita biarkan dia menghilangkan dehidrasinya dengan berendam Nah setelah cukup dia berendam Kita masuk ke tahap memandikan Kita siapkan air dan cicatnya Dan tempat untuk Istilahnya tangkrim ini Ini Biar dia nggak bisa kemana-mana gitu Kita taruh sampunya Ini saya pakai sampu bayi ya Kami, taruh sampu, tempat itu Mem premiers sudah habis Kita abang itu cicat Oke kita bilas Nah kita sikat lagi yang belum bersih Ini kura-kura sudah sekitar 2 tahun ya saya pelihara Dia ini perkelamin jantan Mungkin nanti kalau ada rejeki dan saya sudah punya tempat sendiri Akan saya carikan jodohnya Bawahnya juga jangan lupa plastron bawahnya kita bersihkan juga Kurang lebih sudah hampir sebulan saya tidak mandikan ya Kaki-kakinya juga kita bersihkan Kura-kura ini jenis kura-kura darat ya teman-teman Bukan kura-kura air Jadi dia hidupnya itu bukan di air Dia hidupnya full di darat Ya dia perlu air untuk minum aja Untuk berendam Oke selesai Setelah kita mandikan Kita jemur sebentar ya Ya 10 menit cukup Sambil dijemur boleh kita Tempatkan air ya Biar suhunya tidak terlalu panas Ini mataharinya cukup panas Sambil menunggu Kurang-kurangnya berjemur Kandangnya juga kita bersihkan Kita siram air aja Sambil kita bantu sikat Kandangnya masih sementara seperti ini Kan memang belum ada tempat Sebetulnya si tempatnya dia harus luas Terus ada kolamnya di dalam kandangnya Kura-kura ini Jenis herbivora ya Dia full memakan Sayur-sayuran Buah-buahan Disini kadang saya memberi makan Sawi, pepaya, pisang, kangkung Tuh dia lagi berjemur Oke kayaknya cukup aja dia berjemur ya Kita biarkan dia main-main sebentar Biar tidak jenuh di kandang gitu Tuh perawakannya sangar ya Kakinya juga seperti gajah Makanya disebut kura-kura ini kaki gajah Saya juga mempunyai beberapa jenis kura-kura disini ya Mungkin berikutnya akan saya bahas juga Ini tempatnya kotor banget nih teman-teman Namanya juga rumah sekaligus kandang Oke kita angkat ke kandangnya ya Oke walaupun kandangnya tidak bersih-bersih sekali Tapi ya sudah lumayan bersih lah Nah kayak tadi Saya beri makan buncis Karena hari ini adanya kacang buncis Ada juga sawi mungkin sebentar saya beli Ada tukang sayur lewat Langsung saya kasih embisnya Oke cukup sekian aja ya video ini Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka silahkan like dan subscribe See you next time Bye bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax